Bintang muda Barito Putra berharap kompetisi Liga 1 bisa berlanjut. Ditulis oleh Dimas Ardi Prasetya, dilansir dari bola.net. Rafi Syarahil, membeber harapannya soal masa depan Sopi Liga 1 musim 2020 yang saat ini terhenti akibat pandemi corona. Gelandang muda Barito Putra ini mengaku, berharap kompetisi bisa berlanjut lagi. Harapan saya yang pertama, semoga cepat selesai COVID-19 ini karena saya ingin main bola lagi, kata Rafi, sempat dilansir dari laman resmi Barito Putra. Dan juga saya berharap Liga 1 musim ini bisa dilanjutkan lagi karena yaitu tadi, saya sangat ingin main bola lagi, sambungnya. Rafi sendiri baru bisa kembali merumput pada musim ini. Pemain berusia 19 tahun tersebut sebelumnya harus absen sepanjang musim lalu akibat mengalami cedera ACL dan meniskus. Ia pun sempat menjalani operasi untuk memulihkan cederanya ini. Gelang musim 2020, Rafi sendiri sudah pulih sepenuhnya. Ia pun sudah bisa kembali merumput. Pada laga perdana Barito Putra musim ini, kontra Madura United, Rafi didurunkan oleh jajah Nurjaman. Kembali ke lapangan hijau, Rafi pun mencatatkan rekor di Liga 1 musim ini. Ia dimainkan pada laga kontra Madura United dalam usia 19 tahun, 3 bulan, 14 hari. Pasti senang dong saat bisa masuk rekor pemain termuda di Liga 1 lagi. Ujar Rafi menanggapi rekornya tersebut. Sejauh ini saya tidak ada kendala adaptasi di tim, saya klop banget dengan semuanya. Ia menambahkan. Sementara itu, sejak squad Barito Putra dibubarkan akibat kompetisi dihentikan beberapa waktu lalu, Rafi memilih pulang kampung ke Jakarta. Selain menjalani karantina di rumah, ia pun disibukkan dengan program latihan tim pelatih. Kesibukan saya selama di rumah ya quality time bersama keluarga, kata Rafi. Selain itu, saya juga walk out dan latihan, juga bermain game. Ia menandaskan. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga. Salam olahraga.